Halo, Assalamualaikum Wr. Wb. Jadi gini, tadi itu ketika saya ngajar di kelas, ada anak kelas 7 yang cukup kritis karena sebuah pertanyaan bahwa Pak, apa sih fungsi seni bagi kami? Kenapa kita harus belajar seni? Oke, saya jawab seperti ini. Sepertinya kalau belajar seni itu enggak ada keharusan, enggak ada kewajiban. Hanya saja fungsi seni di lingkungan sekolah itu untuk menstabilkan kinerja otak kita. Mengapa tidak? Karena setiap kalinya, setiap harinya kita dicekokkan dengan pelajaran matematika, pelajaran fisika, kimia, kemudian ada lagi, belum lagi yang P5 yang kewirausahaan. Itu kan ilmu-ilmu eksak di mana kalau kita ngobrol sama psikolog itu otak itu dibagi jadi dua. Ada otak karan, ada otak kiri. Ilmu-ilmu eksak itu ada pada kerja otak kiri. Kalau kita terlalu dicekoki matematika, fisika, otomatis nanti kita endeng seperti ini loh kok kiri. Nah, peran seni, peran sastra itu untuk menstabilkan biar enggak deyeng, biar stabil, kira-kira seperti itulah. Ada pertanyaan bahwa, Pak kenapa kalau anak-anak seusia TK, seusia SD itu kalau disuruh menggambar pemandangan, itu yang nampak secara visual adalah gunung berbentuk segitiga, berupa dua gunung, kemudian di tengahnya itu ada jalan raya, samping-sampingnya ada sawah, kemudian ada rumah, kemudian di tengahnya ada matahari, kenapa seperti itu. Jadi gini, gambar tersebut merupakan gambar legend yang diplopori atau dibuat pertama kali oleh orang bernama Tino Sidin atau Pak Tino Sidin, seorang guru menggambar dari Jogja. Lah, pada dasarnya fungsi seni rupa dulu adalah sebagai alat rekam atau media rekam. Dia seni rupa itu merekam situasi yang nampak secara visual kita. Kalau kita berada di pedesanya kurang lebih visualisasinya ya ada gunung, ada sawah, ada rumah, pekarangan, dan semacam-semacamnya. Lah, mungkin hal itu adalah hal yang paling mendasari ketika kita hendak menggambar sebuah pemandangan. Ya, yang paling gampang kan seperti itu kan? Nah, itu dulu. Sekarang mungkin beda lagi karena memang sekarang seni itu digutakan sebagai media ekspresi. Mungkin gunungnya enggak lagi seperti itu, mungkin dengan cara yang visual-visual yang lain atau bagaimana itu. Jadi, belajar seni itu menyenangkan. Ada pertanyaan. Ketika memulai mengajar di kelas, di kelas tujuh pertemuan pertama, ada yang tanya. Pak, seni itu apa? Ya, soalnya saya mengajar seni rupa ya. Seni itu apa? Ini pertanyaan yang sangat bagus karena ini adalah pertanyaan basic. Kadangkala kita sudah asik belajar musik, belajar menggambar, belajar menari. Kita belum tanya, apa itu sebenarnya seni? Jadi gini ya teman-teman ya. Seni itu adalah sebuah eksplorasi jiwa. Ekspresi jiwa yang dieksplor lah. Ekspresi jiwa yang dieksplor melalui bentuk-bentuk tertentu. Bentuk visual nanti akan melahirkan seni rupa maupun sastra. Kemudian seni audio yang nantinya akan melahirkan sebuah musik-musik yang indah. Maupun eksplorasinya berupa audiovisual. Entah itu tari, entah itu penjaksilat, entah itu teater atau semacamnya dan semacamnya. Terima kasih telah menonton!